abis ya mbak ya abis ya Oh ala repot banget hari ini lama nggak jual Oh ya juga dikipan ya mbak ya terima kasih ya mbak ya oke oke Alhamdulillah itu bahagia cabai masuk ya suang merah suang putih cabai Oh maneman telur ndak jadi dimakan sama mie dimakan sama sayur bayam dengan rasa syukur yang teramat sangat Alhamdulillah ya Allah ini kita ke pasar ini pagi tentang ini dengan begini Wow adanya cose ada ya Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 yang aku mau pergi makan bunganya seperti ini tidak tidak itu kita tahu kita yang kita coba mengapa jama undang Terima kasih telah menonton 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 lagi di renovasi kayaknya habis kayaknya habis ya mbak ya Oh ala repot banget hari ini lama nggak jualan Oh iya sama nggak jualan alhamdulillah mbak bahagia mbak ya juga terima kasih ya mbak ya oke oke Alhamdulillah itu bahagia wabis ya Allah sekarang setengah dua eh ini kantor pos iya ngomisita mau mencuci tandon air hari ini tuh ya Halo assalamualaikum temen-temen welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya ya yuk jayu semangat hari ini tuh lumayan sibuk banget temen-temen jam 8 nyonyaku tuh mulai masak masak non-halal terus ada tukang ikan kesini nyonyaku beli ikan poin dari pagi itu ada ya terus yang kita ke pasar beli buah sama ambil bunga terus saya pesan mie ayam tapi karena memang saya itu sibuk ya teman-teman setengah dua itu baru saya ambil dan habis ya Alhamdulillah apapun yang nggak sampai sama kita itu berarti ya bukan rezeki kita hari ini aku mau makan sayur bayam taoseng kayak gitu Ayo mau gimana lagi bubunnya sederhana ya bawang merah bawang putih cabe bayam dikeprek ini bawang dikeprek lebih wangi ya nah tambahkan minyak pepe sekep nah tambahkan minyak pepe sekep masuk ya bawang merah bawang putih cabe aku masak ini karena bayam itu mau rusak ya tapi eman-eman kok ayam ini ditambahkan kuah ya enak nggak ditambahkan kuah ya enak air gula ya kayaknya tambahin sedikit air ya dan empuk ya aku tadi tuh ngukus telur ya mau makan mie ayam gagal semua nih terkadang hidup tuh kayak gini ya yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan yang terjadi itu adalah kebaikan adalah sebuah kebaikan untuk kita seperti itulah telur yang tidak jadi dimakan sama mie dimakan sama sayur bayam untung ya harus masak nasi alhamdulillah kalau nggak masak nasi ya opo itu acane panas makanan panas nah alhamdulillah yang penting gurih pedas asin ada manisnya seperti ini alhamdulillah alhamdulillah ya benceria dan kelihatan dengan rasa syukur yang teramat sangat alhamdulillah ya Allah ini ada serat karbuk lemak dan protein bismillah panas banget jadi takut sebenernya aku tuh berhari-hari tuh pengen banget makan mie ayam mbak Susi tak sumpel dulu ya karena mie ayamnya tuh seleraku banget kayak gitu loh temen-temen terus sambalnya itu kan mewerah coantik kayak gitu ya tapi ya kalau bukan rezeki tuh kayak gini alhamdulillah 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 hari ini makan di restoran bersama besti-besti ini bestiani karena merayakan kalau di taiwan itu bulan lima minggu kedua itu merayakan hari ibu teman-teman jadi mereka makan bersama di restoran sebenernya kalau nyonyaku tuh kurang suka makan di luar beliau lebih suka masak di rumah sebenernya ini tuh dimasak kuah bisa dioseng juga bisa temen-temen kalau dulu mbok saya tuh masaknya tuh kayak disayur gitu tapi bawang merah, bawang putih, cabai ditumis terus dicemplungin gitu bumbunya cuma gula, garam, licin terus enak banget yang penting ada telur panas banget kalau kita lapar kita makan apa ya enak ini tuh bayam bukan bayam cabut ya semacam bayam pocok itu kerasa banget bayam pocok eman-eman ya karena harus mau rusak nyonyaku tuh beli sayuran banyak gitu kadang dimasak itu sayang teman-teman enggak boleh banyak-banyak rusak terus aku takutnya itu kalau nanti aku masak nyariin kayak gitu tapi kalau ini tadi pagi tuh emang kalau mau masak masak oh yuk kayak gitu yuk yuk manganya kurang menggudah selera yuk yuk manganya kurang menggudah selera yuk maaf kok cuma kayak gitu kita itu makan itu harus dengan rasa syukur yang teramat sangat yang penting kalau kita makan itu ada karbohidrat ada serat ada protein itu Alhamdulillah banget untuk nyambal ugal-ugalan itu saya belum berani ya 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 rasreng kriuk-kriuk jadi sayur bayam sayur itu kerasa banget bayamnya bayam yang ada bunganya itu loh teman-teman bayam kembang terus dia itu ada asin gurih, manis bawang merah, bawang putih, cabiknya itu masya Allah wangi banget pedas ya porayo, pedas teman-teman termasuk ya pedas, tapi masih oke masuk mulut itu selalu panas masuk mulut selalu panas lidah saya itu serasa teraniaya karena panasnya nasi panasnya sayuran semua panas mengebul-ngebul selamat menikmati ini termasuk telur ayam kampungnya cantik banget kuningnya kerasa gurih banget putihnya enak banget di satu sisi saya lapar di satu sisi masih panas kayak gitu kayak dilema ya basreng ini dimakan nasi sama nasi cocok ya karena dia ada rasa-rasa daun jeruk gurih-gurih asin-asin gitu enak banget sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati